Oke, balik lagi sama gue Arya Nara ya, karena kali ini gue gak pengen ngajarin chord atau main gitar ya, karena kali ini gue pengen mereview sebuah alat Ini katanya bisa merubah gitar yang bukan elektrik, maksudnya gitar yang gak ada colokan jacknya gitu, menjadi gitar elektrik ya, ini gue gak di endorse ya Jadi, gue akan mereview jujur, gimana nih bunyinya ya, ini kita coba buka ya guys Ya dari ini tinggal gini doang deh secara bukanya, easy banget anjay bukanya, easy lah bang Oke, nah ini penampakan yang tentu Oke, ini penampakannya ya, tuh kayak gini, jadi ini nanti buat masuk ke gitarnya ya Eh, masuk untuk ke ampli atau ke soundcard ya, atau ke speaker yang kalian punya, itu sat, masukin ya Nah ini, gue liat di internet, cuma tinggal ditaruh di bolongan gitarnya doang Ntar kita buka kabelnya ya Kita liat kabelnya sepanjang apa ini Wah ini kabelnya panjang juga guys Bentar-bentar Kusut sekali seperti hidup anjay Iya, kabelnya panjang banget nih Aduh guys, kusut banget nih guys Iya, kabelnya sangat panjang ya guys Tuh, misalkan gue colok disini, gue bisa main gitar di pintu sana tuh bisa ya Nah terus ada tulisannya Dolphinin, Dolphin udah kayak ini ya Dolphin tuh bahasa Inggrisnya apa ya Dolphin tuh lumba-lumba ya Lumba-lumba kan ya bener ya Langsung kita tes lagi gimana guys Iya ini ada penjepitnya, jadi ini bener kan ditaruh di bolongan Nah ini ada giniannya, sat, nanti lu jepit di gitarnya nih Kita coba ambil gitarnya dulu ya Oke, jadi ini gitar gue sebenernya tuh ada bolongan jacknya tuh ya Jack bolongannya nih Tapi gue gak pake, gue gak akan pake Jadi gue pake ini, nanti gue taruh disininya nih Sat, nanti Ini aneh gue masukin ke dalam sound card gue ya Untuk mendengar hasil lagi gimana ya guys Nanti lu, kita nyetem kita dulu ya Biar reviewnya kagak alas gitu ya Kita setem dulu gitu ya Ya enak ya kita gue, udah ada tempat buat tune ya Jadi easy banget ya Oke ini kita kasih perbedaan dulu Ini bunyi, ini kan gue ngerekam suara gue pake mic ya Mic gue kondensor Kalo pake mic bunyi kayak gini Nah ini kalo pake mic kayak gitu Nah kita akan coba pake kayak ginian Ini kita taruh mana ya guys Bawa aja dulu ya Kita tes taruh di bawah dulu Yang bener gak sih gue anjing Oke nih Sudah terpasang kayak gini anjing Kameranya kurang tinggi bang Ya kayak gini Sat Nah ini kita masukin ke dalam sound card Panjang buat kabelnya bang Oke kita masukin dulu ke dalam sound card guys Sat, masuk Oke kita coba genjering Coba gue pengen liat grafiknya gimana Oh gede ya grafiknya masuknya gede Ini gue ngetes Jadi gue juga gak denger kayak gimana ya Karena ini gue lagi ngerekam Kita dengerin dulu Micnya ini gue nanti gue matiin Ini suara pake si Dolphin ini Anjing gelang Oke nih kita cek pake si Dolphin ini Micnya gue matiin Sekarang pake mic Dolphinnya gue matiin Ya Perbedaannya kayak gitu ya Jadi gimana Nah kita ngetes lagi pake Dolphin Kita main petikan ya Petikan Setemen tongrongan Ini pake Dolphinnya nih Kita pake ininya Micnya gue matiin Sekarang pake mic Dolphinnya gue matiin Ya Gimana menurut kalian Lebih enak gue rekaman pake mic Condensor Apa si Dolphin ini ya Nah Gue pengen denger dulu nih sekarang ya Kita review dulu Gue pengen denger dulu guys Bunyinya kayak ada Distorsi-distorsi dikitnya ya Coba kalo yang mic Kita mute dulu Yang Dolphinnya Matiin Ya kalo pake Si Dolphin ini Bunyinya tuh agak mendem-mendem Sedikit ya Tapi kalo kita pake Micnya Suaranya tuh lebih Apa Lebih Jernih gitu ya Coba Kita Gue pengen denger yang petikan ya Ya bener bunyinya tuh Apa ya Agak mendem aja Agak mendem ya Coba nih Coba nih Kalo kita dengerin yang mic ya Dolphinnya gue matiin Ya Ya bunyinya jauh ya Pake mic condensor Sama kayak gini Ya jauh Bang Soalnya mic gue emang Agaknya jauh lebih mahal Ini cuman 50 ribu guys Tapi kalo menurut gue Buat kalian nge-cover Nge-cover di Instagram Buat di Youtube Kalian bisa nih Pake kayak gini Coba nih ya Gue mau Nyanyi satu lagu lah ya Pake ginian Ini buat digitarnya Terus mic gue buat vokalnya Kita tes Dolphinnya Kalo lu pake headset Nanti gue taro di sebelah kanan Vokalnya mic Gue taro di sebelah kiri Namun nanya Ini ada kegunaan guys Gapak Namun nanya Dengan ada Kau hidup Di dunia Kau bisa Buat bahagia Hidupku Yang menyedihkan Namun nanya Dengan ada Kau hidup Di dunia Kau bisa Buat bahagia Hidupku Yang menyedihkan Anjay Ya Gue pengen Dengar dulu guys Namun nanya Dengan ada Kau hidup Di dunia Kau bisa Buat bahagia Hidupku Yang menyedihkan Ya aman Ya aman-aman aja Jadi Untuk harga Rp50.000 Ini Ya worth it lah Dibeli Jadi gitu aja Review santu nya Anjay Dibeli Dibeli Dibeli